Sambutan dari Kepala Badan Penyelenggaraan Mutu Akreditasi Universitas Pinasaran Informatika kepada Bapak Superman HL SOS NSC, saya persilahkan. Terima kasih Ibu Intan, apakah suara saya jelas? Jelas Bapak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita pajatkan kehadirat Allah SWT, karena pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan webinar teknik penulisan, pre-release untuk publikasi di media yang diselenggarakan oleh program studi, hubungan masyarakat, fakultas komunikasi, dan bahasa Universitas Pinasarana Informatika. Yang terhormat Rektor Universitas Pinasarana Informatika, Bapak Dr. Muhammad Wahyudi, MM, Mkom, MPD, yang terhormat narasumber, Bapak Sa'ah Medi Dean, yang saya hormati, Wakil Rektor, Kepala Biro, Dekan, Pak Prodi, Bapak Ibu dosen, Kepala Bagian dan Kota Unit, dan seluruh peserta webinar teknik penulisan, pre-release untuk publikasi di media yang saya banggakan. Kegiatan yang sangat bagus ini, kiranya jangan disiasiakan para peserta, karena untuk menulis tidak tiba-tiba, instan langsung bisa, dan bagus, langsung diterbitkan, tapi perlu belajar dan tahu teknisnya juga. Pre-release adalah sesuatu informasi yang dikeluarkan oleh sesuatu organisasi atau industri atau lembaga lainnya, tentu lewat media masa yang bisa berbentuk salah satu dari basic pre-release, produk pre-release, ataupun finance pre-release. supaya pre-release yang para peserta, Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan ini bisa memenuhi klasifikasi agar bisa diterbitkan pada media masa, peserta wajib ketahui metode penyusunan pre-release yang baik, serta benar-benar bisa terbit. Oleh karena itu, kami ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber, khususnya Bapak Sahmi Didian, yang telah hadir, yang telah mau memberikan waktu luangnya kepada lembaga Universitas Binah Saranah Informatika, khususnya program studi hubungan masyarakat. Tentu banyak metode-metode penyusunan pre-release kalau kita mau belajar, mulai dari kita pikirkan dulu cara mencari inti sari beritanya, pesan dasarnya seperti apa, terus kita menggunakan tata cara piramid terbalik, pemakaian tata cara piramid terbalik ini betul-betul sangat berarti buat menciptakan tulisan yang sangat menarik. Yang berikut, kita menggunakan faktor yang namanya 5W plus 1H. What? Ialah informasi apa yang anda kalian sampaikan. When? Kapan aktivitas tersebut berlangsung? Who? Siapa yang mengadakan aktivitas tersebut? Where? Di mana aktivitas tersebut dilaksanakan? Why? Mengapa aktivitas tersebut dilaksanakan? How? Bagaimana detail aktivitas yang dilaksanakan? Yang berikut, pakailah ilustrasi yang menarik dan jalani pengecekan ulang, konfirmasi serta pengiriman berita bahwa berita yang dikirimkan atau pre-release yang ditulis itu benar-benar bebas dari mungkin salah satunya tipu, koma, apa namanya, tanda titik, tanda tanya, bahkan mungkin pelagian. Demikian sambutan ini saya sampaikan. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Narasumber dan seluruh peserta. Selamat berwebinar teknis pengiriman persis untuk publikasi di media yang diselenggerakan oleh program studi hubungan masyarakat, kualitas komunikasi dan bahasa besar penasaran informatika. Kepada seluruh peserta, mohon diikuti dengan baik. Sekian dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suparman HLSOS MSI yang telah memberikan sambutannya di awal mengenai penulisan press release. Baik, di cara menyusun naskah press release, tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh Pak Suparman, tentunya pekerjaan yang susah-susah gampang. Ya, tidak semua orang dapat menyusun naskah press release dengan benar. Apalagi press release yang siap dipublikasi di media masa. Tapi, tidak menutup kemungkinan bagi kita seorang dosen untuk menguasai teknik penulisannya dengan belajar bersama ahlinya pada hari ini. Nah, sebelum saya panggilkan narasumber yang akan memberikan informasi mengenai teknik penulisan press release, saya akan menunjukkan profil dari beliau. Ini banyak sekali CV beliau, artinya pengalaman yang bisa saya bacakan, tapi tidak semuanya, karena terlalu banyak Bapak Syamedidian pengalamannya. Baik, Bapak Syamedidian, beliau adalah seorang jurnalis bidang lifestyle, lahir di Medan, dan menamatkan kuliah S1 jurusan desain komunikasi visual di Institut Seni Indonesia, Jakarta tahun 1995. Pengalaman jurnalistik pertamanya di Almi tahun 1995 di harian di Exeminer Newspaper untuk bidang kriminal. Di kota kecil, Austin di Pulau Tasmania, Australia. Kemudian berturut-turut menjadi redaktur di Femina, Kosmopolitan Indonesia, Hampers Bazar Indonesia, dan Dewi. Pernah juga menjadi penyar di Radio Unisi FM Yogyakarta dan magang sebagai staf produksi di Radio ABC juga di Langston, Australia. Tahun 1995 mewakili Provinsi DI Yogyakarta untuk Australia-Indonesia Young Exchange Program. Tahun 2001 sampai 2003 menjadi koordinator reportase Spring atau Summer Fashion Week di Milan, Paris, dan London untuk Femina Group. Dan sekarang, Bapak Syah Medidian tinggal di Jakarta sebagai co-founder dari Luxina ID dan editorial director dari Luxina ID. Langsung saja, tanpa berpanjang-panjang lagi, saya panggilkan kepada Bapak Syah Medidian. saya perlu silakan untuk memberikan materinya. Selamat siang, Bapak. Halo, selamat siang. Selamat siang. Saya panggil Pak Dean ya, Pak? Ya, Pak Dean. Mas Dean aja. Oh, iya, baik. Mas Dean. Mungkin sehat ya? Alhamdulillah, sehat hari ini. Alhamdulillah. Karena yang menjadi hal penting sekarang sehat ya, Mas Dean. Iya, betul. Iya, baik. Langsung aja, Mas Dean, silakan untuk memberikan materinya. Terima kasih. Bisa tolong di... 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 Ya, baik. Sementara. Sudah. Sudah kelihatan, Mas? Sudah. Bisa full ininya? Full screen. Ini full screen karena PDF ini. Yang sebelah sininya boleh ditarik. Kenan-kenan kanan kanan kanan. Nah, itu. Ini. Ini slide selanjutnya. Nah, ini ditarik coba. Yang ini nih ya, sebelah yang tanda panah. Eh, tanda. Begini ya. Bukan, bukan. Di bawah. Bisa di klik menu. Bisa di klik menu. Bisa di klik. Gak bisa. Ini dari menu. Dari menu view, bu. Dari menu view. Gak bisa. Bapak, Ibu. Oh, segini. Bapak, sudah cukup? Oke. Oke. Ya, terima kasih, Ibu Defi. Silakan, Bapak. Sama-sama, Bu Intan. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengundang saya untuk berbagi pengalaman dengan para dosen-dosen yang setiap hari bergelut dengan ilmu dan murid-muridnya ya. Ada banyak perkembangan dalam dunia jurnalistik dipengaruhi oleh revolusi digital ya. Termasuk juga pembuatan press release. Kalau biasanya dulu, saya memulai karir saya di Semina tahun 1995, press release itu sangat detil ya, judulnya pun indah, panjang, dua lembar, tiga lembar gitu ya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ketika semua semakin sikat dan banyak perubahan terjadi. Saya mengalami itu sebagai orang yang menerima press release, karena saya wartawan, namun juga saya punya PR agensi, sehingga saya juga membuat press release. Jadi saya mengalami apa yang terjadi dan mengetahui apa sih challenge-nya gitu. Bisa di next page. Oke. Ini ya, challenge yang dihadapi para pembuat press release, para public relation yang terjadi saat ini, dimana saat ini minat-minat membaca itu sangat turun ya, sangat rendah. Sehingga toko-toko buku juga kewalahan untuk berbisnis ya, karena orang semakin rendah minat membacanya. Apakah suara saya jelas ya? Halo? Terus, Pak. Saya ambililah jelas. Ya, oke. Jelas. Kemudian, selain minat membaca yang rendah, kemudian orang juga mudah atau gampang menyimpulkan, padahal mereka tidak membaca lengkap gitu. Mereka bisa menyimpulkan dari atasnya saja. Kita juga harus mengantisipasi tipe masyarakat yang mudah menyimpulkan ini dengan press release yang akurat gitu ya. Kemudian juga pembaca saat ini kurang teliti gitu. Mungkin dia lebih cenderung suka pada berita bencananya daripada lengkap ceritanya gitu. Atau lebih cenderung baca tentang kerugiannya daripada apa penyebabnya gitu. Kemudian challenge-nya lagi adalah orang lebih suka visual atau video. Inilah yang membuat orang malas membaca. Maunya lihat video, lihat gambarnya, walaupun kadang-kadang apa yang diucapkan, apa yang didengar di video itu juga kurang. Kurang diserap gitu. Lebih banyak lihat gambarnya saja. Itu juga membuat banyak misleading, banyak berita yang bergeser dari niat press release-nya. Nah itulah yang saat ini sedang terjadi ya. Ya, next. Nah, untuk itu ada karakter-karakter yang harus ditekankan ya sebagai para pembuat press release ini ya. Untuk menghindari orang-orang yang salah baca, salah asumsi, malas membaca detail. kemudian acuh-ta'acuh melihat release. Mereka ini bukan hanya pembaca, juga orang-orang yang memulai karir di jurnalistik itu banyak anak-anak generasi Z ya, yang antusiasnya atau perhatiannya terhadap hal-hal yang lebih dalam itu rendah gitu. Minim lah gitu. Ya, membuat membuat kadang-kadang agak penuh tantangan ya, menyampaikan sesuatu berita yang lengkap di dalam sebuah press release. Nah, untuk itu yang perlu ditekankan adalah harus to the point ya. Jadi, kalau zaman dulu di Femina atau di Tempo, berita itu press release dimulai dengan personifikasi hal-hal yang indah di awal, puitisasi gitu. Dulu itu disukai seperti itu. Tapi sekarang itu sudah tidak begitu lagi. Jadi, harus to the point. Kemudian ringkas. Jadi, tidak banyak penjelasan. Karena penjelasan-penjelasan yang berkepanjangan membuat ya, jadi bertele-tele ya. Jadi, ringkas bagaimana bahasa, pemilihan bahasa itu pemilihan bahasa itu se-efektif mungkin. Kemudian data yang lengkap ya, data kapan, dimana, siapa, itu sangat lengkap. Sampai umurnya, kemudian harga, dan segala macam aspek dari dalam press release itu datanya harus dilengkapi. Kemudian, narah hubung. narah hubung ini harus sangat detail ya. Harus sangat lengkap gitu. Dicantumkan. Ya, next. Nah. Kemudian, mengantisipasi gaya masyarakat yang malas membaca, akhirnya lahirlah gaya menulis judul yang sudah bagaikan kesimpulan. judul itu sudah akhirnya apa ya, akhirnya mengkristalkan apa sih isi dari press release-nya gitu. Seperti ini ya, contoh-contoh yang saya ambil, ini kan berita-berita dari press release nih, misalnya, dorong digitalisasi finansial, SopiP gelar 9,9 Super SopiP deals. Dengan begitu juga orang langsung paham dan akhirnya semakin sudah menyimpulkan gitu. Dan kemungkinan di klik, dibaca juga sangat rendah ya. Jadi, itulah gunanya judul yang bergaya kesimpulan gitu. Misalnya, CEO Blibli detik 2, kolaborasi multisektoral penting untuk memperdayakan UMKM. Orang bisa langsung berpikir, oh, udah kira-kira ini nih artinya, ini nih isi dari berita ini. Kemudian, pinjol ilegal marak, begini langkah OJK Solo. Nah, ini juga langsung udah to the point, menyimpulkan dan orang langsung nanti kalau ingin lebih tahu klik baca di dalamnya. Ya, next. Selanjutnya. Nah, dalam body press release saat ini yang paling digemari adalah ada quote ya, di depan itu quote di atas itu paling digemari wartawan ya. Karena quote itu bagaikan kalau kita bergaul atau menyampaikan sesuatu itu kayak ini bukan kata gue loh, ini kata bapak ini gitu. Jadi quote itu menjadi favorit banget saat ini di semua media. Jadi usahakan di dalam press release dibuka dengan quote dari orang yang paling penting di dalam lembaga tersebut gitu. quote-nya berkaitan dengan solusi atau atau manuver atau tawaran yang menarik atau hal-hal yang gampang dipetik di copy untuk mereka lanjutkan beritanya. Jadi usahakan melakukan melakukan wancara terlebih dahulu dengan iya tertinggi di dalam institusi terkait dan dari wancara itu dipilihlah quote-quote yang bisa dipetik untuk menjadi kepala dari dari body press release. Oke, next. Nah, kemudian masuk ke isi berita, ya, dilanjutkan dengan alasan penguat dari quote pembuka tadi. Jadi, quote itu lahir dari apa? Misalnya ada masalah yang ditemukan tentang masalah kesehatan, masalah finansial, jadi quote itu seperti membawa masuk ke dalam apa sih yang mau ditawarkan dari press release ini. Kemudian berikan data kasus atau bukti di lapangan dari dari apa ya, dari yang dikristalkan di dalam quote itu. Ya, misalnya Misalnya Master A bilang bahwasannya penyakit ini sudah bisa diatasi dalam waktu tiga minggu. Nah, di bawahnya nanti di alinia berikutnya masukin data. Datanya telah terjadi begini, telah terjadi itu, telah ditemukan ini, gitu ya. Kemudian apa yang dilakukan? Ya, kemudian, nah disinilah masuk ke pentingnya press release yang dilakukan apa yang disampaikan? Bahwasannya pihak pemilik press release mengatakan telah tercipta satu produk baru, telah lahir satu keputusan baru atau inilah keuntungan yang kami tawarkan untuk publik atau inilah solusi paling tepat dari masalah yang terjadi di masyarakat saat ini. Gitu. Ya, kemudian baru lanjut kapan itu ada kapan ada barangnya hari apa, bulan apa, kemudian di mana tersedia atau di mana jasa ini bisa dinikmati publik. Itu isi beritanya. Ya, next. Nah, kemudian saat ini banyak media itu juga punya media, social media platform ya, yang kadang-kadang mereka pakai, kadang-kadang enggak, tapi belakangan semakin intens memakai apa, social media platform mereka. Jadi, dalam press release disediakanlah lewat Google Drive atau 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 dibagikan USB gitu ya, disediakan gambar vertikal atau horizontal yang minimal resolusinya 720 sampai 1080 jangan lebih kecil atau jangan lebih besar. Kemudian aspek rasionya ya 16.9 kemudian ya tadi sediakan image-nya horizontal dan vertikal. Biasanya yang dipakai di webnya itu horizontal tapi di handphone akan menjadi vertikal. Ya, next. Ya, narah hubung. Ini ada contoh-contoh narah hubung yang sangat lengkap ya dari press release yang saya terima itu nama yang bersangkutan jabatannya next ya nama yang bersangkutan kemudian jabatannya nomor handphone email kemudian akun sosial medianya fax juga masih ada jadi ini harus sangat sangat lengkap ya karena semua orang akan menjangkau dari link yang mereka bisa jangkau ke orang yang dimaksud. Kira-kira begitu ya next ya itu kira-kira pokok penting yang harus ditekankan dalam membuat press release saat ini mungkin saya berikan ke forum jika ada ingin pertanyaan kita bisa saling berbagi pengalaman silahkan oke terima kasih mas Dean ya sekiranya bicara tentang teknik penulisan press release tadi sudah disampaikan hal-hal yang menjadi pokok oleh mas Dean bagaimana secara penulisannya dan menjadi bagian untuk bisa publish sekalian tidak ya mas Dean ya ya nah ini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu yang silahkan kalau mau membuat pertanyaan silahkan ke kolom chat atau bisa ya saya coba cek dulu oke baiknya ada langsung Pak Irwanto yang sudah right hand baik silahkan Pak Irwanto untuk pertanyaannya langsung masuk ke sesi pertanyaan sesi tanya-jawab ya mas Dean ya ya silahkan oke silahkan Mas Irwanto oke terima kasih kesempatannya Ibu Bintang selamat siang rekan-rekan sejawat dosen serta selamat siang buat Mas Bang atau Pak Dean mas Dean oke salam kenal saya Irwanto ya mas saya tertarik dengan materi yang disampaikan dengan mas Dean tadi tapi mengingat realita dari konvergensi media yang gak bisa kita hindari terus karakter audiens yang juga sempat dimention di awal oleh Mas Dean tadi serta yang namanya tujuan dari press release itu apa sudah sangat kita paham nah mengingat hal-hal tersebut nih saya jadi teringat dan ini cukup menarik cukup jadi fenomena ya kalau tidak Sarah tuh Dirjen Distuk Capil sempat membuat TikTok untuk membuat beberapa pengumuman salah satunya mengenai soal IKTP saya sih menghasilkan ini sebagai semacam press release yang dibuat oleh sebuah lembaga saya menghasilkannya seperti itu ya nah ini saya melihat ada semacam pergeseran pergeseran dari baik itu institusi ataupun sebuah lembaga yang ingin memberikan press release tanda kutip tapi dalam sebuah bentuk sajian media yang berbeda full dengan jinik mengingat tadi juga sama-sama kita pahami dan dengarkan bahwa generasi sekarang ini lebih mengarah pada hal-hal yang sifatnya visual nah mungkin kah kedepannya peran press release tulis itu akan terganti dengan hal-hal semacam ini yang mengingat TikTok terus Slack video atau mungkin story IG atau dengan rilisnya sekarang ini itu hasilnya sangat-sangat singkat dan sangat membantu orang untuk memahami sebuah persoalan atau memahami sebuah produk atau memahami sebuah pengumuman baru dengan waktu yang sangat singkat tadi tidak terlampau berteleteli dan sangat dimanjakan sekali dengan tampilan gambar-gambar dan boleh jadi yang tampil disitu ya oke lah katakanlah pimpinan atau mungkin boleh jadi PR atau mungkin brand ambasador dari sebuah produksinya jadi kalau kata saya sih kata saya pribadi ini sangat lebih menarik ketimbang membuat sebuah tulisan tapi notabene disini bukan saya menolak bahasa tulis jurnalisi tulis yang selama ini kita selalu buat ya tapi mungkin sudah zamannya untuk kita berubah ke arah sana itu aja sih dari saya mungkin kah ada perkembangan ke arah sana mengingat fenomena-fenomena terjadi setelah karakter audien yang sekarang kita pahami sekarang ini sudah berubah terima kasih ya terima kasih Irwanto silahkan Mas Dien terima kasih Mas Irwanto ini ya update ya dia lihat TikTok loh saya juga lihat itu pengumuman dari Bapak Dukcapil itu memang sekarang media akan menjangkau dimana orang banyak berada jadi semacam TikTok itu sedangnya ada 800 juta manusia ada disitu jadi banyak media itu Tempo Metro TV RCTI Liputan 6 semua ada TikTok akun TikToknya karena orang ingin melihat video dengan format vertikal karena kalau YouTube kan handphonenya harus dimiringin jadi males jadi mau yang handphonenya berdiri aja makanya TikTok semakin banyak tapi mereka itu semua membuat itu membaca press release jadi kita tetap membuat press release nanti ada yang mentransfernya ke naskah yang akan dibaca oleh Bapak Dukcapil itu untuk TikToknya dia kan ada naskah yang dia baca jadi tetap kita memproduksi press release dengan itu tadi dengan akurasi keringkasan dan dan kepadatan data yang mempermudah orang memproduksi video jadi semua semua karya video film drama itu berbasis naskah ya berpijak pada naskah press release juga termasuk naskah jadi kita saya rasa dia tidak akan hilang yang pasti dia akan memadat dan orang-orang seperti kita di pabrik relation itu ya tetap akan memproduksi press release saling bersinergi mungkin Pak ya saling bersinergi kadang-kadang ada juga yang buat press release suaranya bagus ya dia rekam sendiri suaranya bisa tapi kan kebanyakan jadi double ya jadi biasanya orang menulis press release data presentasi apa ya akurasi tempat segala macam itu nanti yang akan dibaca oleh orang yang membuat berita dari press release tersebut gitu mas terima kasih Pak Irwanto ya terima kasih mas Mbak Nguintang ya baik berarti ada disesuaikan dengan karakteristik dari media tersebut juga ya intinya dari press release dalam bentuk naskah itu selalu ada ya mas Dian ya ya selalu ada nanti masing-masing media akan menyesuaikan bahasanya sesuai bahasanya kalau dia majalah majalah gadis majalah remaja bahasanya akan ikutin gitu yang majalah serius majalah politik bahasanya juga ikutin tapi kita sebagai pembuat press release bahasanya yang baku dan ringkas ya ya baik nanti mungkin kita akan bikin webinar lagi untuk press release dalam top video oleh mas Dian kemudian semuanya untuk nulisannya buat naskahnya gitu ya baik selanjutnya nih banyak pertanyaan sekali kita jadi diskusi saya balik ke chat dulu Bapak Ibu yang sudah tuju tangan mohon bersabar dari Bapak Ade Suryanto adakah batasan jumlah ideal untuk satu artikel mas Dian artikel press release atau artikel hasil dari artikel satu press release oke ada batasannya saya rasa batasannya tidak ada bukan saya rasa memang batasan tidak ada tapi sebaiknya kita se efektif mungkin gitu kalau hal yang mengulang hal yang meliuk-liuk itu kita hindari jadi benar-benar efektif tapi kadang-kadang kan ada data yang sangat banyak terpaksa akhirnya jadi dua lembar juga kan ada data yang harus disertakan jadi memang kita tidak bisa menentukan batasan sesuai dengan data yang akan disebarkan gitu baik bagaimana ya mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Adi Serianto untuk jawabannya dari Mas Dian kemudian pertanyaan bagaimana dengan judul yang klik date menurut Mas Dian apakah diperlukan untuk menarik minat membaca sebenarnya klik date itu lebih berusaha untuk me akhir itu banyak-banyaknya viewer ya viewer gitu jadi sebenarnya dia itu agak misleading menurut saya karena demi banyaknya pembaca akhirnya judulnya lagi rame apa ya misalnya lagi rame itu lautan gitu laut akhirnya sementara berita kita tentang makanan akhirnya kita demi klik date kita tulis dengan makanan ini sangat enak dinikmati di tepi laut gitu demi klik date jadi sebenarnya itu agak misleading sih dan akhirnya semakin semakin pembaca juga kapok gitu baca-baca judul klik date karena isinya kayaknya ternyata enggak enggak seperti yang diharapkan jadi sebaiknya kita fokus pada konten dalam press release nanti biar media yang bersangkutan mentransfernya ya kadang-kadang dia mungkin lagi butuh uang banget ya supaya banyak yang klik akhirnya dia pakai clickbait tapi itu udah tanggung jawab moral media tersebut kita sebagai pemproduksi press release kita fokus pada sepadat-padat informasi dan seakurat-akurat informasi berarti tidak terlalu fokus pada menarik minat pembaca ya mas Daniel kita fokus pada konten seakurat-akuratnya nanti biar tugas medianya yang bagaimana cara untuk menarik minat pembacanya pertanyaan lagi saya yang sudah rayakan adalah Pak Murtiadi Pak Murtiadi halo Pak Murtiadi ya 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 Bu Intan ya oke tadi resen ya Pak ya ya Bu Intan ya 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bu Intan dan salam hormat buat Bang Dean yang kita sama-sama pernah di media nih Bang kayaknya Bang ini terkait dengan press release karena kan tahun 2000 press release itu sekarang tuh lebih banyak bahkan saya banyak banyak cerita dengan teman-teman media jurnalis itu bahwasannya press release yang poinnya sih cuma satu seberapa besar sih press release itu dibuat setengah berita ibarat kata tuh jadi kayak bukan press release jadi bentuknya adalah bentuk berita untuk supaya apa agar media itu ya mohon maaf ya media para jurnalis itu kadang-kadang suka males dalam hal ini jadi makanya dia ngambil press release kita yang sudah setengah jadi para PR ya dibuat yang setengah berita itu dan mereka mereka ibarat kata copy paste nah untuk supaya bisa naik tayang itulah yang sebenarnya yang press release yang sekarang ini adalah press release yang seperti itu masih laku gak di pasaran Sementara kan yang tadi bilang sama Pak Irwanto bahwasannya social media press release dalam bentuk social media yang bentuk info-info infografis videografis dan segala whatever lah pokoknya inti-pointnya apakah laku masih laku seperti itu sedangkan kita sebagai seorang public relation pada umumnya kan point of view dari press release itu kan adalah 5W1H dan piramida terbalik dan sekarang kita konsepkan ke para jurnalis bahwasannya news value di dalam press release itu harus ada gitu gimana menurut Bang Dean oke terima kasih Pak Murtiadi sesama wartawan pasti banyak nih cerita seperti ini jadi memang seperti saya sampaikan tadi wartawan-wartawan sekarang banyak dari Gen Z mereka juga dari pengalaman saya yang saya pantau memang banyak yang malas sehingga mereka meng-copy pass dari press release yang kita berikan makanya kita juga untuk menghindari copy pass itu nanti berbalik jadi pemberangka kita sebaiknya kita memang mengandalkan akurasi penyampaian yang to the point data dan memakai quote di atas itu itu udah mewakili kerja wartawan memakai quote itu wartawan-wartawan yang malas gak harus pergi wawancara lagi kepada orang yang bersangkutan karena sudah kita bantu mewawancarai gitu tulisan juga akan berkesan ada personal touch ya karena oh ini udah wawancara nih sama Bapak ini padahal memang itu kita siapkan di dalam pembuka press release jadi memang kita juga menyadari sebagai pembuat press release bahwa sana press release yang kita buat berkemungkinan dipublish mentah-mentah mungkin hanya judulnya yang disesuaikan oleh pemretnya menjadi berubah di judulnya tapi isinya isinya akan di copy mentah-mentah jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana kita ikut berperan membuat dunia ini menjadi lebih baik dengan membuat press release yang akurat yang tidak memicu pada misleading karena kita tahu ya itu benar 80% saya kira wartawan Genzer itu copy-paste saya juga sudah menemukan banyak press release yang kami buat terbit seperti itu bahkan ini kayaknya kok gak diganti ini kan bukan bahasa media tersebut udah sampai tarah seperti itu jadi kita punya tanggung jawab moral untuk membuat bahan bakunya ini benar-benar sesuai dan enak gitu dan itu laku bagi mereka yang akan naik berita yang press release yang setengah berita gitu itu membantu membantu mereka gak mengurangi waktu jatah mereka nonton youtube jadi mereka cepat-cepat aja habis itu mereka mau nonton yang lain kita membantu mereka sebenarnya karena mereka juga kan kejar target ya bang sehari harus berapa naik berita halo mana halo ya kira-kira sudah paham ya Pak Murtia untuk diskus sesama iya Bu Intan oke setelah pertanyaan sudah nice hand Bapak Pertanyaan ya ya suara saya terdengar terdengar Bu Intan terdengar Bapak ya baik terdengar Jay Z Mas Dean saya staff kemahasiswaan di unit alumni juga nah saya seringkali ditugaskan pimpinan untuk membuat berita ya berita terkait dengan kegiatan kemahasiswaan ataupun kegiatan prodi nah selama ini kami publikasinya itu di website internal Pak jadi BSI punya website internal nah kemudian ini kan ada dua hal ya pertama press release yang tadi sudah dibahas yang kedua artikel berita nah selama ini kami langsung membuat artikel berita nah pertanyaan saya nomor satu untuk artikel berita yang di website kami sendiri bagaimana bisa menjangkau banyak pembaca gitu apakah ada teknik khusus atau bagaimana gitu apakah misalnya linknya dibagi-bagi atau bagaimana gitu ya nah yang yang kedua ini saya teknis aja Pak ya mengenai how gitu ya saya join disini harapan saya setelah ini saya bisa buat press release tapi di media mainstream Pak ya kira-kira berapa rate biaya publikasi artikel berita di media masa online mainstream misalnya detik.com atau misalnya apa sekarang ada kilat.com gitu ya itu ratenya berapa kemudian apakah kalau saya pribadi gitu ya maju sebagai pribadi atau maju harus sebagai wakil institusi apakah bisa langsung ke redaksinya atau kan memang sebelumnya harus MOU terima kasih makasih Pak Lukmanul Hakim ada dua pertanyaan nih Mas Denny berita bagaimana bisa menjangkau pembaca di apakah kita nge-share linknya agar banyak menjangkau pembacanya padahal ini di media kita atau di kita lalu bagaimana kira-kira rate biaya untuk publikasi di media masa mainstream dan penulisannya sebagai penulis tunggal atau mungkin membawa atas nama institusi oke baik terima kasih Pak Lukmanul Hakim seru banget dia masih memang Pak Lukmanul pengen tulisannya semakin banyak yang baca oke untuk artikel di web kampus memang salah satu langkah yang baik adalah menyebarkan linknya di whatsapp group whatsapp group ya itu udah dilakukan banyak orang ya jadi kita harus melakukan itu juga kemudian setelah mereka masuk ke dalam link tersebut berikanlah kesan personal touch gitu jangan membaca institusi jadi mungkin memakai kata kami atau saya dalam tulisan itu kami telah menemukan ini kami melakukan ini di lantai tiga gedung kami ada ini loh sekarang dan kami senang banget timbulkan kesan manusia kesan human ada senang ada struggle ada berjuang ada ada itu itu membuat orang Indonesia kan negeri drama jadi akan mereka akan akan attach gitu akan baca lagi gitu tapi kalau misalnya terbaca kesana corporate kesana institusi biasanya orang gak apa lebih baik baca yang lain yang seru-seru dalam hidup ini gitu jadi usahakan ketika link udah disebar ketika masuk timbulkan berbagi experience ya pengalaman empiris dibagikan jadi walaupun memang isinya tentang mau ada jurusan baru tapi ceritakan ternyata jurusan ini seru banget loh dan untungnya sekarang kami juga mau ada nih jurusan ini kami telah meriset ini kesana kemarin jadi ada ada membawa orang bercerita bersama itu akan membuat nagih dan akan membuat gak sadar mau baca lagi yang lain gitu ya pak terus yang kedua yang rate itu saya kurang tahu tapi semua media online setahu saya punya jalan ke lewat tim bisnis atau tim redaksi untuk bagaimana mempublikasi press release yang kita berikan dengan kapasitas viralnya seberapa tinggi sih semakin tinggi semakin tinggi apa calon viralnya biasanya semakin mudah ditulis tapi kalau biasanya ya hal-hal yang baik-baik yang pendidikan itu gak viral gitu tapi yang gak benar itu bisa viral tentang LGBT tentang agama itu akan lebih disukai karena yang baca banyak banget jadi itu tantangan kita juga nih sebagai orang-orang yang ingin menyebarkan berita-berita kebaikan kesuksesan dalam belajar pendidikan itu kayaknya yang baca dikit gitu jadi mungkin memang ada usaha-usaha ke setiap media untuk lewat jalan bisnis atau jalan redaksi untuk masuk tembus supaya berita kita dipublish seperti itu Pak Lukman ada yang mau ditanyakan jadi gini Pak sekarang itu kami dosen itu kan melakukan penelitian ya setiap semester nah ternyata pemberitaan di media masa itu menjadi ruaran Pak jadi itu menjadi bernilai sekarang bahkan kaprodi-kaprodi mungkin disini ditarget gitu ya sebulan harus keluar press release gitu nah atau gini Pak pertanyaannya menyamu yang tadi kalau nominal mungkin Bapak tidak menyebutkan maksudnya kalau misalnya di 10 lah misalnya atau 5 deh 5 media masa online yang menurut Bapak tepat kita sebagai lembaga pendidikan untuk publish disana kira-kira apa itu terakhir dari saya mungkin nanti kami akan menindakan juti gitu dari jawaban tersebut ya terima kasih Pak Dehan oke saya bisa memberikan apa ya referensi gitu apa sih media-media yang reputasinya baik gitu untuk berita-berita seperti yang akan kita berikan yang pertama itu Kompas Kompas.com kemudian yang media Indonesia ya media Indonesia kemudian kemudian kumparan kemudian detik apalagi ya Kompas media Indonesia kumparan detik jawab pos ya itu yang menurut saya reputasinya reputasinya seimbang ya antara yang benar-benar dunia pendidikan dunia dunia-dunia edukasi dan politik dan lain-lain gitu gitu mas baik terima kasih ya baik terima kasih Pak Lukmanul Hakim atas pertanyaannya mudah-mudahan ini bisa terrealisasikan apa yang diinginkan ya Pak ya artinya bisa baik terima kasih juga Mas Dean untuk kita diskusi lagi nih Mas Dean jadi Alhamdulillah ada waktu diskusi panjang jadi banyak yang bisa bertanya langsung ke Mas Dean silahkan di chatnya banyak nih pertanyaan di chatnya banyak tapi saya rest ya Pak ya ya ini satu lagi Selamat Mas Mad Assalamualaikum 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 saya ini dosen PSI dan sebenarnya saya pelaku juga Pak Bapak terakhir nyebut media saya tidak sebut itu jempat apa medianya Pak ya sebentar, karena saya adalah satu-satunya media yang selama ini memperjuangkan undang-undang pendidikan satu-satunya media dan satu-satunya media yang memperjuangkan undang-undang antiponogram saya tahu ini jadi rekomendasi Bapak itu menurut saya kurang pas di Pak Lukman perlu diskusi sama saya Pak Lukman ada banyak faktor Pak Bapak mau faktor apa mau faktor niche atau berdasarkan rating rating banyak ada Alexa, Bapak mau melihat pakai domain authority, page authority banyak dan saya bisa memberi masukan kepada Pak Lukman bagaimana beliau nanti BSI bisa menuju dalam meng-share berita soalnya begini Pak tadi Pak Irwanto bilang, tren ini oke aja lah, karena tren kita itu nggak apple to apple dengan negara maju tren Indonesia itu kita itu belum mengalami bagaimana masa baca orang itu ingin baca tinggi tapi sudah terduksi dengan kehadiran teknologi ya inilah tugas kita sebagai akademisi murid-murid kita mahasiswa kita kita beri masukan ini karena terkait tadi Bapak nyebut nama saya kira karena kita dosen based on data based on data kita mau melihat apa mau melihat target BS itu mau ngembanginya yang kemana kita harus harus melihat jawab positif menurut saya apalagi kumparan kita lihat beda jauh itu kita nggak bisa apple to apple juga gitu kan nanti kalau saya sebut saya medianya nggak ini tapi Mbak Intan udah tahu bahwa satu-satunya media yang selama ini berjuang untuk menegakkan undang-undang pendidikan adalah media ini undang-undang antiponografi ya media ini jadi gini Pak press release tadi kita bahas press release macem-macem kita ini sekarang perlu membuat model itu banyak udah banyak dilakukan saya selama ini juga setiap hari saya dapat press release dari teman-teman dari Astra dari perusahaan-perusahaan mana gitu kan polanya banyak mereka bikin karena memang kebutuhan informasi itu dia ngeliat tren ada media yang sekarang sudah mayoritas jurnalisa anak-anak muda dan saya bertahun-tahun didik mereka problem dan saya termasuk ya yang sedih ya sekarang ini susah mendidik mereka karena memang mentalnya jauh tidak berbeda dengan mental-mental generasi yang sebelumnya jadi apa yang dilakukan oleh perusahaan tingkat apapun dengan menyediakan press klar dalam menyediakan playlist sah-sah saja karena banyak perusahaan khawatir yang dimuat itu jauh makanya banyak konsul apa perusahaan besar juga menyewa konsultan bahkan mungkin menyewa bapak ya untuk membuat press klar aja mau di 100% malah seneng perusahaannya karena gak akan terjadi kesalahan ya jadi titik komanya dikot gak masalah itu sah saja dan itu yang diharapkan perusahaan yang memperkerjakan PRPR dan ada banyak lain Pak Sisi kalau kita baca press leaders press leaders sekarang itu ada yang bagaimana lifestyle itu digarap CSR biar enak juga pemberitanya digarap dari sisi personifikasinya itu juga digarap ada banyak yang disampaikan modelnya nah saya ngamatin banget gitu untuk yang pendidikan itu saya ngamatin BSI IPB memang Pak Lukman BSI sebenarnya punya ruang besar di media saya Pak dan redaksinya bilang ke saya Mak kampus kamu tuh kurang manfaatin sudah join kerjasama sama kita itu Pak Lukman kurang manfaatin peluang itu dan kampus-kampus yang ada selama ini di luar BSI itu lumayan sekarang sudah agresif Pak jadi dengan kesempatan sekarang pembelajaran jauh orang tidak bertemu akhirnya humas-humas dipaksa untuk bisa memberikan berita yang bisa dikonsumsi di media cuma memang pola di kampus nyaris sama kalau di bahasa jurnalistik mungkin kurang oke tapi dianggap sudah oke lah metode penelusian itu karena dari dunia kampus kadang-kadang titik harus dipakai gelar terus sepanjang itu harus dipakai itu perbedaannya dan sekarang media sudah mulai mengadopsi media sudah mengadopsi gelar profesor doktor dan lain-lain disebut dari teori jurnalistik pola bakunya gelar itu tidak boleh dicantumin dalam sebuah konteks jurnalistik makanya media-media yang punya mainstream gede punya latar belakang oke itu akan mengedit paling tidak membuang gelar-gelar itu karena memang itu bukan pakemnya tapi sekarang sudah mengadopsi karena apa ya sedikit-sedikit mulai mengadopsi apalagi berita-berita dari pres liris itu nah saya kira BSI bisa pak caranya kalau mau kerja saham apa sorry kalau mau makin dikenal gitu tidak sekedar WA ya WA menurut saya hanya satu bagian kecil kita gini pak selesai pertama tahun-tahun itu membangun re-relationship namanya media re-relationship itulah yang dibangun oleh perusahaan-perusaha dan oleh kampus-kampus media saya sangat dekat dengan BSI sebenarnya sangat sama timnya IPB pun akhirnya punya ruang khusus untuk menulis sampai 2-3 halaman ada kalau itu pake sistem sendiri ya beda lagi jadi ada banyak pola pak yang bisa dilakukan mungkin bapak bisa melakukan visit visit ke media-media perkenalan mengenalkan kampus bapak ini jadi kayak apa padahal teman saya ini pak jadi bisa pak melakukan visit karena kita rutin menerima menteri bahkan presiden ke kantor pun kita oke wakil presiden apa mereka intinya kan kalau kampus selain pengen eh sorry kalau ke media kan selain ingin mengenalkan diri mereka organisme mereka mereka kan sebenarnya hadir pengen mendapatkan support dan kita juga sama polanya kita menerima dan kita pengen bergerak sama dengan siapapun nah mungkin kita pak tim dari BSI mari kita mulai membuat skedul jadwal hari ini kita mau kemana ke kompas besok minggu depan kita mau kemana mau ke kumparan bilang pak ini atau kemana gitu ya jadi kita bisa bikin jadwal pak lukman mungkin pak lukman bisa bikin tim bahkan kalau perlu maaf ya kalau perlu rektor dan yayasan yang datang juga mengenalkan saya sebenarnya kenal banget sama pak nabah karena saya masuk BSI juga karena pak nabah terus kan sering ketemu pak begitu membangun realisme seperti itu pak saya kadang ngobrol di kopi sop itu dalam langkah menjalin itu jadi apa yang dipunyai rencana-rencana BSI mau mengumumkan ada program di penerimaan mas baru bisa kita bantu informasikan manfaatkan jaringan jaringan media itu juga akan tersebar kemana-mana kan apalagi sekarang polanya pola multi platform baik mungkin kebanyakan mungkin saya diselat dulu apa kira-kira gimana baik terima kasih jadi mohon maaf sekali mungkin pak lukman hakim bisa langsung konsultasi ke para matahari ini artinya bisa menambah diskusi kita hari ini juga saya gak sepakat tadi pak Dean soalnya seketika saya gak mau yang nanti sebut kurang pas karena kalau saya sebut kumparan-kumparan itu media yang platformnya jauh dari media mens kumparan itu sekarang model saya sekenal teman-teman disana kumparan itu membangun pola media sosial jadi kalau mungkin saya bisa menambahkan mungkin saya bisa menambahkan tadi itu nama-nama yang saya usulkan tentu pihak BSC akan tentu pihak BSC akan menghubungi mungkin 10 atau 20 media itu saya hanya usulkan 4 itu nama-nama yang saya punya PR agency yang setiap kita melakukan PR program terhadap client itu nama-nama yang selalu diminta oleh klien jadi berdasarkan itulah saya sebutkan kembali dan saya ingat karena memang nama-nama itu yang selalu muncul tentu ada nama-nama lain yang belum saya mention mungkin bisa masuk ke dalam 20 besar media yang akan di hubungi Pak Lukman jadi saya juga berbicara dari apa yang saya alami gitu baik jadi memang bisa terima kasih Pak Dian santai aja Pak Dian ada pertanyaan Pak tadi belum menyebutkan ini kayaknya aku doang yang tahu kenapa mungkin Bapak bisa menyebutkan apa langsung aja kita kita alihkan yang lain terima kasih Pak Rahmat terima kasih Pak Rahmat Hakim nanti bisa langsung konsultasi langsung ke Pak Rahmat Hadi baik untuk selanjutnya ada yang di chat kita baca sebentar nah ini dari Muhammad Soni Maulana Bapak Soni untuk saat ini berapa jumlah kata yang layak untuk membuat sebuah press release mas kira-kira berapa jumlah untuk membuat press release oke ini sama seperti pertanyaan sebelumnya jadi sebenarnya kita tidak punya apa ya sebaiknya jangan bergantung pada batasan tetapi berapa data yang layak kita kompres ke dalam press release tersebut ada press release yang begitu membutuhkan banyak data sehingga kita tidak bisa membuat misalnya hanya 500 kata atau 1000 kata jadi itu tergantung kasus dari materi yang akan disebarkan seperti itu ya terima kasih jadi tidak ada batasan karena kalau ada batasan jadi terkung terkungkung informasi yang kita sampaikan ya mas ya untuk berikutnya dari Ibu Mari Rahmawati izin bertanya mas bagaimana membuat atau membuat product release agar lebih menarik oke seru ini pertanyaannya sebenarnya yang bikin menarik itu adalah orang bisa membahas press release jadi panjang lebar berarti menarik salah satu kuncinya adalah bukan mungkin salah satu kuncinya adalah relevansi press release itu terhadap apa yang terjadi saat ini minggu ini atau bulan ini bagaimana kita membuatnya relevan itu akan menarik jadi kalau istilahnya ada nyambung-nyambungnya dengan apa yang terjadi jadi memang kita harus rajin membaca dan rajin melihat apa yang terjadi di lingkungan kita sehingga ketika kita membuat press release mungkin kita bisa mengaitkan apakah dari kata-kata yang digunakan itu kembali ke clickbait tadi ya apakah dengan kejadian-kejadian yang sedang berlangsung misalnya film-film yang sedang dibicarakan banyak orang musik-musik musisi yang sedang dibicarakan jadi kita harus tahu sehingga bagaimana cara kita bisa relevan dengan hal-hal tersebut jadi yang membuat menarik sebenarnya kemampuan kita berelevansi dengan apa yang terjadi di lingkungan saat itu iya disesuaikan lagi yang berikutnya ini banyak sekali yang diselesaikan jadi jangan jangan apa ya jangan berpisah kalau kita nanti banyak diselesaikan ini ada berapa berapa waktu paling lama tulisan kita harus dipublish di sublist di redaksi sebelum publis sebelum kita di pirate ini pertanyaan yang penting banget berapa lama sih tulisan kita ditunggu di redaksi sekarang itu jamannya real time informasi informasi yang terjadi sebaiknya saat itu sedekat-dekatnya real time bisa ditayangkan jadi kita juga kalau sedang mengerjakan press release sesegera mungkin diselesaikan dan sesegera mungkin di approve kantor dan disebarkan karena itu membuat jaraknya terhadap real time masih dekat jadi gak terlalu jauh jadi sebaiknya lebih cepat lebih baik dalam hal ini lebih cepat lebih baik yang berikut ada Ibu Muharney Asri Utami seperti yang dikemukakan oleh Mas Dian tadi bahwa Mas Dian itu memiliki PR agency jadi berdasarkan pengalaman memiliki PR agency yang mana press release-nya dibuat dalam upaya membangun identitas dan citra corporate dengan cara membuat narasi yang efektif untuk mempengaruhi publik misal situasi krisis dikatakan dituntut membuat suatu narasi press release pertanyaannya bagaimana isi press release dalam keadaan krisis dan apa ada perbedaan dengan keadaan tidak krisis oke thank you pertanyaannya saya juga ada beberapa bulan lalu ada pengalaman mengatasi krisis sebuah perusahaan dalam press release krisis sebuah perusahaan itu kita tidak membahas krisisnya tapi kita menggali berita-berita baik dari perusahaan tersebut jadi istilahnya mengalihkan ke halal yang baik sehingga orang membaca yang baik dan menutupi krisis yang sedang terjadi jadi misalnya waktu itu ada istilahnya perang saudara lah di sebuah perusahaan yang saya tangani kemudian salah satu saudara membongkar aib-aib perusahaannya dan yang sisi yang satu lagi menghubung kita untuk bagaimana mengatasi krisis ini akhirnya kita mewancarai apa saja yang telah dilakukan perusahaan itu misalnya apakah pernah memberikan beasiswa kepada karyawan anak karyawan berapa berapa ribu liter hand sanitizer yang sudah dia dia adakan buat karyawan bagaimana dia melakukan protokol kesehatan jadi kita gali hal-hal seperti itu untuk menutupi hal-hal krisis yang terjadi kita tidak bisa mengatasi krisis dengan menjelaskan krisis karena nanti itu di dalam apa search engine yang keluar krisisnya bukan pengalihan jadi kita mencari hal-hal baik kayak ajaran agama bicara baik-baik jadi kita cari hal-hal baik kita sebarkan yang baik-baiknya otomatis akan berimbang atau setidaknya menutupi dan orang teralihkan oh dia ini baik juga ternyata ada kayak gininya seperti itu itu teknik yang kami pakai berarti tidak langsung untuk menjawab atau membuat mengenai krisis tersebut ya mas enggak itu hanya memperlebar memperdalam dan berkepanjangan jadi nanti topik kasih yang lain kasih yang baik baik mudah-mudahan bisa dipanggil atau mungkin ada pertanyaan sangat lagi Bu Muherni oke tidak Bu terima kasih ya baik sama-sama Ibu oke berikutnya ada Ibu Wulan apakah betul jika di dalam rilis itu lebih seksi jika ada angka oke bukan lebih seksi sih angka itu pegangan semua orang ya angka itu krusial banget jadi angka itu yang menentukan naiknya grafik turunnya grafik gagalan sebuah program atau jumlah yang akan kuantitas yang akan disebarkan produk yang tersedia jadi angka itu sangat penting sangat bayangkan kalau press release enggak ada angkanya jadi apa yang telah diachieve apa yang akan dipecahkan apa yang disolusi kita enggak bisa membayangkan jadi penting banget angka kalau bisa itu lugas dan jelas angka yang disediakan dan akan dicapai dan akan ditekankan sebagai keberhasilan ya jadi tidak tidak mungkin enggak ada angka disini ya kategorinya sisi artinya angka itu menjadi yang sangat krusial bahkan harus ada ya baik kemudian ini dari Pak Irwin mau tanya Pak sejauh mana duplikasi berita dari media lain boleh dilakukan pertama bila disertai dengan penyelapasan kalimat atau kedua bila tanpa penyelapasan kalimat namun dengan menginfokan sumber asli media tersebut apakah ada pelanggaran kode etik atau undang-undang ITE dalam hal ini bila posisi kita sebagai redaksi yang merupakan berita dalam publikasi web memetik berita dari sumber berita lain itu saat ini banyak dilakukan dan yang etikanya adalah menyebutkan sumber beritanya misalnya kita menulis berita dan kita dapat petikanya dari koran washington post kita cantumkan dari mana sumber kita jadi itu etikanya kalau kita tidak mencantumkan etika sumber tersebut sama saja kita mencuri dan mengakui itu kerjaan kita itu tidak tidak apa tidak layak lah sebagai jurnalis atau penulis yang yang terpercaya jadi sebaiknya kita memberikan quote bahkan dari kamus pun kalau kita mengambil kata-kata dari kamus bisa disebutkan kamusnya di kamus apa buku apa seperti itu etikanya jadi kalau undang-undang ITE itu menurut saya saya belum begitu mendalam masih tapi sepertinya yang 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 dibahas di undang-undang ITE adalah kalau kita mencemarkan nama baik melakukan kerugian terhadap seseorang di 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 seperti itu oke baik terima kasih untuk kita menjelaskan kalimat yang sudah sepertinya kemudian dari Ibu Rosita izi bertanya ini maksudnya Mas Dean mungkin ya bukannya Mas Kirwan sama Kirwan mungkin baik perbedaan mendasar antara media rilis saat krisis atau saat normal apa bagaimana tadi suaranya putus perbedaan mendasar antara media rilis saat krisis atau saat normal menurut saya rilis itu harus powernya sama dalam keadaan apapun tidak misalnya ketika lagi normal terus beritanya slow aja gitu gak bisa gitu harus powernya sama dalam situasi dan keadaan apapun tidak ada yang dikurangi dan tidak dibunga-bungain juga jadi harus sama solid dan powernya di segala situasi oke baik kemudian ini ada informasi yang mau disampaikan dari Pak Arvin Bu Intan mau menambahkan informasi pertanyaan tentang perempuan Sodiaya silahkan Pak Arvin ya terima kasih Bu Intan Pak Dean selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi sorry saya tidak pakai karena memang saya ada di luar jadi gini Pak terkait dengan masalah biaya ini kan memang agak sensitif tapi ujung daripada PR consultant itu adalah biaya yang bisa indikatornya bisa ditarik daripada distribusi frekuensi pemberitaan satu nah kedua pertanyaannya tadi Pak Lukman yang berapa sih Pak kira-kiranya kalau kita memberikan cost terhadap suatu pemberitaan tadi disebutkan media mainstream yang cukup bagus mulai dari kumparan detik dan seterusnya itu juga nah sebagai PR agency sebenarnya kita menghitungnya sederhana Pak jadi saya punya pengalaman juga di PR agency jadi kita bicara yang namanya media insertion insersi Pak hitungnya bagaimana kalau hitung kita melihat daripada jumlah besaran kolom release kalau kita di media chat itu kolom nah itu kita konversi dengan nilai iklan kalau nilai iklannya itu misalnya 3 kolom kalisnya 3 juta jadi insertion daripada release itu kali 3 Pak jadi misalnya kalau 3 juta kali 3 berarti nilai dari pemberitaan itu 9 juta kalau kita tarik variabelnya dalam indikator angka nah itu namanya media insertion itulah yang nanti dalam PR audit itu bisa di konkretkan menjadi angka nah ini yang yang menjadi pertanyaan jadi kalau memang press release 1, 2, 3 kali mungkin gak masalah teman-teman karena just friend aja kan tapi kalau kita sudah bicara industri head to head dengan industri itu juga berbeda itu kan kita sudah bicara PR cost disitu nah indikator ketika kita jadi pihak ketiga ya seperti PR consultant atau apapun kita kan jujur aja kita ngambil keuntungan kan dari distribusi release ya selain konten itu sendiri ya tadi ya itu dari situ biasanya mereka selalu include tapi kadang-kadang ada suatu perusahaan itu itu minta media insertion nya berapa gitu kayak Toyota Astra Internasional itu dia minta nilai insertion supaya kalau ke publik itu bisa teraudit dengan bagus masalah indikator angka dan segala macam itu sekedar informasi jadi kalau tadi dikalikan 3 berarti kalau kolomnya tadi 3 juta ya nilai berita itu jadi 9 juta nah terserah nanti PR consultant akan menjual berapa angka itu terus yang kedua ya zaman sekarang pak ya masalah apa release itu ya memang paling top ya sekarang itu adalah buka lead atau judul dengan quote itu yang paling digemari oleh generasi milenial saat ini ya kebetulan saya di Femina juga kenal Bang Ance kenal juga dengan Pison Khairul ya memang itu sekarang yang lagi digemari nah saya juga meneliti dalam jurnal saya tentang akurasi penulisan itu pak itu bisa saya buktikan secara distribusi frekuensi tentang bagaimana akurasi antara isi siaran tes dengan pemberitaan hampir 90% mereka itu tidak merubah judul dan tidak merubah lead bahkan body bahkan endingnya itu bapak bisa baca jurnal saya tulis jurnal itu tahun 2020 kemarin tentang akurasi isi siaran personalnya itu bisa di search di skuler ada ini terus saya juga menambahkan terkait dengan masalah industri di dalam pendidikan ini juga penting ya memang kadang-kadang kita kalau tadi Pak Lukman bicara masalah bisnis bagaimana jurnal itu bisa terekspos nah sekarang kan kita dihadapkan dengan bagaimana kita mengajari mahasiswa ya kan untuk membuat struktur sebenarnya yang paling kita tunggu-tunggu dari tadi memang Pak Mas Dehan tidak mantu ke wilayah itu seharusnya memang itu wilayah teknis yang harus kita sentuh sehingga kita punya frame yang sama terkait dengan bagaimana membuat judul membuat lead membuat body bahkan penutup yang baik dalam suatu konstruksi siaran first itu aja sebenarnya jadi sehingga kita kalau seminar ini kan kita sejam dua jam tapi ketika kita dihadapkan ke mahasiswa kita dihadapkan 16 kali pertemuan Pak jadi habis bahan kita kalau kita ngomong cuma segini aja mungkin mungkin informasi tambahan saja Pak ini sharing saja supaya kita juga kita kawinkan dengan industri mungkin itu aja Mbak Intan terima kasih Mas Dehan dan sebagainya Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Arfi nanti di link 12 schoolernya biar nanti kita baca baik ya sampai disini Bapak Ibu Alhamdulillah mungkin ada beberapa yang belum jelas silahkan masih ada kesempatan untuk bertanya lagi atau Mas Dehan ingin memberikan arahannya atau setanggahannya terhadap informasi yang disampaikan Pak Arfi ya pengalaman yang saya alami juga ya bagaimana banyak penemukan press release yang kita buat itu diterbitkan mentah-mentah diterbitkan seperti apa adanya tanpa ada perubahan di satu sisi kita merasa berarti kita cukup dipercaya ya sehingga lolos kita tidak perlu banyak perubahan namun di sisi lain juga kita merasa apakah mereka lewat rapat redaksi ya sampai ini lolos bulat-bulat seperti ini jadi ya kalau berperasangka baik berarti press release kita bagus ya bagus dan layak diterbitkan sesuai rencana kita saya kira itu dari saya menanggapi Pak Arfi poin izin lagi di utama sedikit saja oh iya silahkan selamat jadi Pak ada satu lagi nanti poin yang lupa saya tadi saya sampaikan ternyata human relation terhadap dunia teman-teman di wartawan itu memang sangat penting ya kan kalau kita bicara industri kita ada namanya forum wartawan industri ada di perhubungan namanya for wallop dan segala itu penting Pak jadi kita namanya kalau bahasa kita kalau itu adalah fundraising jadi menggalang pertemanan itu dan itu release yang saya buat itu tidak pernah ada tapi saya buat saya buat lewat WA saja di grup mereka langsung dia makan sama dia karena memang bulat-bulat interest aja di grup WA aja saya buat gak pernah saya resmi dan segala macam gitu dan itu clear gitu loh kan beberapa kali ini saya juga mendistribusikan masalah penolakan tentang stiker di taksi online ya itu kan tiket tentang juga ya itu outputnya juga relatif bagus sehingga kebijakan itu berubah gitu kan gitu aja kan target dari ini jadi relationship ke wartawan penting Pak nah itulah ongkos entertain yang kadang-kadang itu yang tidak bisa kita ukur kalau kita diunding mohon izin ya terima kasih Pak oke baik bagaimana Bapak Ibu apakah ada pertanyaan lagi kita masih ada durasi sebelum nanti saya akan share link questionernya atau absennya ini ada dari Mas Taufik di chat mungkin bisa ditampilkan contoh press release yang dibuat Mas Dian dan dapat dibahas nah karena saya tidak mempersiapkan ini karena belum ada informasi nanti saya bisa kirim aja ke Ibu Ita ya nanti bisa disebarkan press release yang pernah kami saya buat sendiri ya nanti akan di share ke Ibu Ita atau nanti kalau saya sudah sedikit-sedikit baca di Lucina ID jadi ada banyak sekali tulisan Mas Dian dan sebenarnya saya sudah share juga buku-bukunya Mas Dian itu banyak terima kasih thank you terima kasih iya jadi boleh di share Bapak Ibu untuk profil Sean Medi Dian di Google itu banyak sekali informasi dan di Lucina ID juga oke bagaimana Bapak Ibu sampai sini apakah masih ada informasi yang ingin disampaikan atau sharing lagi mengenai teknik penulisan press release untuk siap publikasi di media masa mudah-mudahan di setelah kita mengadakan senior ini Bapak Ibu juga mampu untuk nulis dengan baik dan benar ya Mas Dian harapannya seperti itu ya karena kalau kita PPKM ya kita PPKM kita jarang bertemu dengan orang artinya mengurangi intensitas bertemu ya mengurangi penggunaan kata-kata jadinya ya iya di rumah menulis sekalian bekerja menulis lagi menulis lagi siap maksudnya satu dua atau tulisan yang nanti siap dipublikasi ya Mas Dian ya baik bagaimana Bapak Ibu apakah ada pertanyaan kok tidak ada pertanyaan oh ini oh ini ada dari Bapak Ades Rianto penghargaan kulit besar di Indonesia adakah Mas Dian oke saya kurang kurang tahu ya sepertinya ada banyak sih apa ya lembaga-lembaga yang memberikan penghargaan penulisan gitu tapi saya nggak tahu apakah kalibernya bagaimana gitu kadang-kadang banyak juga yang perusahaan-perusahaan besar itu memberi penghargaan pada tulisan terbaik dari press release yang mereka sebarkan itu juga ada banyak terus yang setahu saya memberikan penghargaan itu perpustakaan nasional ya perpustakaan nasional itu setiap tahun ada kasih anugerah terhadap penulis-penulis gitu itu yang saya tahu oke perpustakaan nasional itu bisa di cari informasinya ya Bapak Ades Rianto ya lalu diperbolehkan jika kita ambil berita dari video apakah termasuk lagi ya nah tadi kan informasi yang di sebelumnya pertanyaannya dari tulisan ke tulisan sekarang ya kita ambil dari video apakah itu termasuk lagian nah ini tuh karena mungkin ini teknologi baru ya jadi mungkin hukum-hukumnya belum lahir gitu ya jadi banyak itu kayak di di youtube gitu ya berita-berita dari Deni Siregal Refli Harun itu mereka memetik memetik video-video dari kanal-kanalnya Mito TV RCTI gitu kan itu video-video mereka petik gitu ya nah sejauh ini kayaknya masih masih berjalan ya kemudian di tiktok juga saya lihat tuh banyak akun-akun yang mengedit-edit berapa detik dari video ini berapa detik dari TV yang sana gitu jadi itu masih ada nah mungkin mungkin kalau misalnya sudah berlebihan akan di-take down ya sama platformnya nah mungkin selama regulasinya belum jelas ya mungkin masih ya sewajaran lah kita ingin menyampaikan sesuatu misalnya di youtube tentang makanan dari daerah Toba gitu ya tentu kita akan petik contoh videonya dari youtube yang ini kita edit ini contohnya nah itu sering saya lihat sih tapi sepertinya belum ada regulasi yang jelas akan hal ini seperti itu ya menurutnya bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Adi Suryanto ini bentar sama-sama Pak Adi eh sama-sama terima kasih ya terima kasih sama-sama Pak Adi baik ya oke nanti teman-teman untuk panitia silahkan di-share untuk link questionernya ya mungkin ya oke terima kasih Ibu Devi silahkan untuk mengisi link questionnaire dan saya tutup saja ya Mas Dian ya ya silahkan ya terima kasih Mas Dian tadi sudah di berikan materinya dan ada tanya-jawab dan sharing yang sangat seru sekali jadi bisa dikasih kesimpulan atau closing statement ini dari Mas Dian silahkan oke terima kasih jadi yang berdasarkan pengalaman saya yang saya sampaikan dalam membuat press release itu harus ada rasa excited ya excitement membuatnya gitu itu akan itu kekekalan energi yang akan terbaca oleh yang membaca gitu ya jadi kita harus excited jangan buru-buru cross check double check data dan angka sehingga tidak terjadi apa ya namanya ralat release itu udah kayaknya begitu lepas dari tangan kita tersebar itu ralatnya gak akan berfungsi jadi benar-benar kita kasih perhatian kasih perasaan disitu jangan kayak komputer yang menulis yang menulis human gitu jadi ada ada berikan sedikit rasa di dalam press release itu itu yang selama ini saya dan kami lakukan jadi tetap semangat tetap berbagi berita dalam bentuk press release ya baik terima kasih mas Dian jadi ada human interest atau ada rasa di dalam penulisan kita jadi jangan hanya kata-kata yang baku yang baku dan baku di satu press release jadi tidak ada tertarikan bagi pembaca lagi untuk membaca dan dari judul juga dari kesimpulan dari materi yang Mas Dian sampaikan mungkin saya bisa ambil dari judulnya dari isinya itu harus ada human interest atau ada rasa yang jika kita menulis dan diawali dengan quotes tadi ya untuk strateginya bisa diawali dengan tulisan quotes dari dari narasumbernya atau bahkan dari orang penting di dalam informasi press release yang nanti kita sampaikan di dalam tulisan itu baik terima kasih Bapak Ibu ini tadi sudah saya informasikan mengenai linknya juga silahkan diisi Bapak Ibu beserta webinar tiba saatnya kita sudah di penghujung acara ini sebelum acara webinar saya akhiri mari kita foto bersama lagi dengan memakai masker itu sebagai bentuk pencegahan COVID-19 sebagai dan juga sebagai wujud kepedaan kita terhadap kesehatan kita jangan sampai lupa menggunakan masker saya akan silahkan dibuka videonya Bapak Ibu dengan menggunakan masker saya juga belum ambil sebentar sebentar sudah siap Wintan sebentar Ibu Devi ternyata aku maskernya oke siap siapkan Ibu Devi bisa dibantu iya saya yang screenshot ya Bapak Ibu bisa disiapkan maskernya kemudian diaktifkan videonya kita foto bersama dengan menggunakan masker satu dua tiga gak bisa senyum ya oh iya gak bisa senyum tapi pakai sumpah buat season karena pakai masker jadi gak bisa senyum mas oke yang slide kedua satu dua tiga oke kemudian lumayan ini banyak yang dibuka nih Bu Intan sampai slide slide ketiga juga full nih satu dua tiga ada ada sembilan slide saya slide sampai slide keempat karena siang slide keempat yang sampai dibuka semuanya slide keempat satu dua tiga saya cek slide kelima boleh Bu Intan silahkan karena ternyata semua dibuka juga nih banyak oke slide kelima Bapak Ibu wah terima kasih nih pada dibuka semua slide kelima satu dua tiga oke terima kasih slide slide ke enam separuh aja tapi gak lupa saya screenshot lagi Bu Intan sebentar Bapak Ibu slide ke enam satu dua tiga oke siap sudah Bu Intan saya kembalikan ke Bu Intan ya baik terima kasih saya buka dulu maaf ya baik ya baik Alhamdulillah sudah sampai di tahap akhir setelah foto ini dan saya ya saya ucapkan terima kasih dan saya tidak ya silahkan Bapak Ibu sekali lagi untuk mengisi di link questionnaire yang sudah kami share di komchat Bapak Ibu dan teman-teman peserta webinar Alhamdulillah selesai terima kasih kepada para narasumber kita ada Bapak Syamedi Dian lalu kepada Kepala BPMA Bapak Superman yang tadi sudah memberikan sambutannya kepada Bapak Ibu jajaran Kaprodi yang Alhamdulillah telah hadir juga dan kepada Ketua Program Studi Hubungan Masyarakat Ibu Ita Suryani SS M.I.Kom yang telah hadir juga bersama kita dari awal lalu kepada seluruh tim panitia pelaksanaan webinar dari tim pengembangan tim unit pengembangan akademik dari Prodi Humas dan kepada seluruh Bapak Ibu peserta webinar hari ini yang telah berpartisipasi dan bergabung no maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini masih terdapat kekurangan saya sebagai moderator undur diri tetap semangat Bapak Ibu Dosen terima kasih kepada Mas Deyan tetap sehat safe dan healthy untuk kita semua saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Mas Deyan sama-sama terima kasih terima kasih Bapak Ibu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih